halo halo assalamualaikum kawan-kawan sekarang ini sebelum diambil ini adalah versi termurah yang kita bikin yang bentuknya kayak gini ini ada keyboard sama mouse wireless jadi bisa dipakai atau ditarik maupun dibawa kemana-mana boleh dan kita lihat ya ini ada kabel apa soket LAN dan soket listrik cuman LAN ini di non-fungsikan tapi bisa difungsikan kembali karena kita fungsikan disini ya kita buka sini lebih cakep disini kita bikin di satu satu panel nah ini yang paling beda adalah yang sebelah sini ini walaupun isinya empat HDMI 1234 cuma yang fungsinya adalah dua karena yang dua nanti di upgrade karena kekurangan dana jadi anggaran disesuaikan Oke kita pakai dua capture yang dua capture lagi nanti menyusul karena untuk sekolahannya ini tombol power tombol reset RJ45 yang fungsi adalah yang ini yang di sana nggak kepake tapi bisa difungsikan juga karena disana ada barelnya ya lalu disini ada audio in-out sama dengan male dan female ini soket yang lumayan sama gainnya dan ponus sudah kepasang semua yang di atas ini adalah empat hub USB hub ya lalu demi splitter yang ini untuk wireless kita pakai satu ini untuk wirelessnya dari keyboard sama mouse ini ini mini ya bukan karena besarnya ini tapi ini karena ini mini ini mini nah segini ya kecil sama ada mouse-nya kita coba Nyalakan dulu kita coba Hai tak tekan power nah monitor sudah nyala hatinya sudah ada koneksi tekan tombol powernya disini Hai nah semuanya lah dalam OLED nyala Hai kita tunggu Hai ini kita pakai SSD 2562 Hai 2562 lalu VGA nya kita pakai 4 giga GTX 1050 Ti lalu monitornya 19 in HD Hai dan RAM nya 16 Core i7 buka FEMIC pakai mouse wireless ini Hai ini mouse-nya bisa ditarik kayak gini ini keyboardnya juga wireless ya Hai keyboardnya juga wireless jadi kalau misalkan mau di tarik keyboardnya dibawa ke kameramen juga bisa untuk tombol VMIX nya kita buka VMIX Hai ini tinggal kasih tele-lag ya karena ini enggak ada tele-lagnya Hai ini kuat ya ini tutupnya tutup dari Yarkisnya tutup LCD tutupnya aja nih hampir-hampir 1 kg ini padat ada lapis fiber dan spon di dalamnya jadi aman untuk anti benturan monitornya dan dinaikin enggak apa-apa karena ini memang kuat Hai ini ada laci keyboard mouse-nya jadi lebih rapih ketika bawah juga simpel Hai kita pilih Hai kita pilih ad-input karena monitornya ini adalah di kita sesuaikan dengan ad-in kita ini input aja ya kita input kita save dulu sekali sesuai dengan kebutuhan ini audonya kita kasih non aja kalau Hai audinya pakai audio in aja kita pakai kamera dua juga Hai audonya on-non juga sekalian Hai nah Hai ini kinerjanya sekitar 8% dari PC Hai ini cukup kuat ya ini ini bahkan capturenya ini kan kita pakai capture yang USB 3.0 ini nanti kalau di-upgrade ke tiga PCIe X5 ini lebih ringan lagi karena mainboardnya memang dukung ke sana dukung di sana ini ada tentengannya di sini ini kayak yang sama yang kemarin ya tentengannya kemarin ini kayak tentengan dan praktis kecil ini bentuknya boxnya ini kecil ya ini 19 in flat jadi garis ke garis dan rapi ini misalkan kita custom ke keyboard aja keyboard kita tarik disini kita tutup aja kita bawa disini keyboard sebagai apa tombolnya ya kita settingnya ya bentar ya ini abotnya udah ceknya kita klik di shortcut shortcut kita pilih template default keyboard nah kita apply kita yes kita Oke jadi nanti kamera 1 2 1 2 disini 1 2 kalau untuk subnya 1 2 3 4 dan seterusnya 1 2 3 4 dan seterusnya yang ini kena cahaya ini ya kena cahaya ini ya kena cahaya ini jadi gambarnya agak agak ini agak mantul kurang bagus harusnya kalau di depan sini karena ini enggak muat dan ini ya kipasnya kita tampilin kipasnya ini satu Hai sama kipas disini dua kipasnya pakai 12 cm RGB dengan suara selen enggak ada suara fisik oke semoga bermanfaat yang lain boleh bikin sendiri kayak gini desainnya kalau minggu kalau nggak mau kipasnya kipas bisa langsung pesan ke kita hai 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 hai